Anda sedang menyisikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Oknum polisi yang menembak debt collector di Palembang, Sumatera Selatan, AIP2FN, dikabarkan telah menyerahkan diri pada Minggu 24 Maret. Padahal sebelumnya, AIP2FN sempat dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO oleh Volda Sumso. Kuasa hukum AIP2FN Rizal Syamsul saat dikonfirmasi pada Senin 25 Maret mengatakan AIP2FN diantar oleh keluarga dan pihak Polres Lubuk Linggau pada Senin Dinihari. Meski begitu, Rizal menyebut kedatangan kliennya bukan untuk menyerahkan diri, melainkan memperjelas permasalahan. Sebagai informasi, Volda Sumso telah menerbitkan status DPO terhadap AIP2FN. Pasalnya AIP2FN langsung mematikan ponselnya, sehingga tidak bisa dihubungi. Di reskrimu, Polda Sumso, Kombes Pol M. Anwar Rekso Wijoyo dalam keterangan pada Minggu 24 Maret mengatakan, pihak keluarga berjanji akan segera menyerahkan AIP2FN dalam waktu dekat. Terkait periswa ini, polisi tengah melakukan pendalaman, seperti memeriksa rekaman CCTV hingga pemeriksaan para saksi. Anwar berujar, dalam kasus ini, kedua belah pihak bersalah, pasalnya Debt Collector melakukan penarikan kendaraan yang tidak sesuai prosedur, serangkan AIP2FN bersalah karena menggunakan senjata untuk melukai. Adapun terkait dengan permasalahan kendaraan, Anwar menyatakan bukan ranah kepolisian, fokus penyidik yakni penganean dan tindak kekerasan. Seseorang di ...mungkin karena tidak mengetahui melalui media sosial yang ada, maupun dita-dita lainnya. Bahwa pada hari Sabtu, sekitar pukul segera 12, di mana korban yang bergabung dalam kolektor warna-warna yang paling mahu, bertemu dengan penduduk pelaku yang mengendali perdanaan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.